Intro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar pawai budaya tahun 2022 memasuki hari kedua untuk kategori SD dan SMP ada sebanyak 26 peserta yang menampilkan kreativitas menunjukkan budaya lokal Kabupaten Bojonegoro turut hadir Bupati Bojonegoro didampingi suami Ali Dupa jajaran Forkopimda, Sekda, jajaran asisten dan staff Ali para niwan juri, para peserta dan seluruh warga yang turut meramaikan pawai budaya di hari kedua beragam tema dibawakan oleh peserta baik di tingkat SD sederajat maupun di tingkat SMP sederajat mulai dari kirap usaka Kiandong Sari tarik kembang mayang yang bernuansa merah menggambarkan simbol kayangan api hingga melestarikan budaya tayuk dalam rangkaian prosesi pengantian Jawa juga ada yang bertema Kanjir Sumantri selain itu juga ada peserta yang menampilkan penggambaran panci wayang krujil untuk mengenalkan pada generasi milenial dan ruatan Murmongala di tingkat SMP sederajat beberapa di antaranya menampilkan Tirto Sumur Pitu dan Cerito Rondosomo pawai budaya hari kedua ini mengusung tema keberagaman seni budaya tradisional Bojonegoro turut serta 26 peserta dengan rincian 17 kelompok peserta dari tingkat SD, MI, dan 9 kelompok peserta dari tingkat SMP MTS ada pun rute pawai budaya di hari kedua ini berbeda dengan sebelumnya rute di hari kedua ini dimulai dari Jalan Mas Tumampel Jalan Imam Bonjol Jalan Kartini Jalan Tunggu Umar Jalan Panglima Sudirman Jalan MH Tamrin Jalan Mas Trip finish Jalan Imam Bonjol tepatnya di depan Satlantas Polres Bojonegoro Bupati Bojonegoro Anamu Awanah mengatakan Bojonegoro memiliki sumber budaya yang perlu digali dan dikembangkan dikembangkan dengan daya dukung kreativitas artifisial batik hingga seni musik Bupati berharap dengan event selanjutnya ini dapat mendorong putra-putri daerah terhadap passionnya diantaranya seperti Tata Boga maupun di bidang pusana sebab seluruh potensi itu merupakan bagian dari karakter di dalam pengembangan diri Maka saya hanya berpesan tetap menjaga kesehatan dilihat runtuhnya nanti jika memang penerahan sebaiknya tidak dipaksakan ya karena tadi runtuhnya kan dari Tumapol, Bilo Kanan sampai ke Tamrin dan Sudirman itu daerah sudah agak sedikit panas nanti jangan memaksakan untuk sampai finish yang penting partisipasi dan kedua mengingatkan kita semua bahwa Buji Nugoro mempunyai khasamah budaya sungguh-sungguh kebudayaan yang seterus kita pengunggali dan kita kembangkan kita kembangkan dengan daya dukung kreativitas artifisial kita kembangkan daya dukung dari batik kita kembangkan dari daya dukung seni, musik, dan seterusnya sehingga nanti setelah ini acara 17-an biasanya orang 17-an lebih gampang Arpapol 17-an itu bud ya 17 Agustus kami segera untuk meniapkan juga keratin pencangak muda lagi yaitu menganjar fashion week yang sebentar lagi akan kita laksanakan dengan beberapa tema menggali potensi batik dan juga tenun yang ada di Kabupaten Buji Nugoro mudah-mudahan dengan dan next event bisa mendorong putra-putri kita terhadap fashion kita biasanya orang tua itu anaknya diminta kamu jurusan ini kamu jurusan ini padahal sebenarnya anaknya tuh fashionnya bukan yang disitu bisa seni suara bisa seni tata buka bisa seni tata musana dan seterusnya sehingga seluruh potensi itu tentunya adalah bagian dari mereka punya karakter di dalam pengambangan dirinya sehingga mereka sudah membuat fondasi yang kuat untuk meraih masa depan yang lebih baik mudah-mudahan bawai budaya ini berjalan lancar dan terdendah tangan apapun dengan demikian saya saya sampaikan ya tanggal 29 Agustus tahun 2022 bawai budaya dari anak TK, SD sekolah dasar MI, MTS, SMP saya nyangka dibuka dan dimulai dan kita seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berlangsungnya bawai budaya Kabupaten Bujonegoro pada tahun ini rupanya sangat meriah dan disambut antusias oleh peserta dan masyarakat terbukti mulai dari jalan Mas Tumampel alun-alun kota Bujonegoro hingga rute jalan yang dilewati peserta bawai budaya dipenuhi oleh masyarakat Kabupaten Bujonegoro yang sangat antusias melihat sekaligus menikmati berbagai penampilan dari peserta bawai budaya Samsul Alim JTV Bujonegoro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!